Intro Hey, hari ini nggak tau saya ada di mana ini? Ya Allah, kayaknya saya salah studio ini. Kok ada orang keren di sebelah saya? Keren gimana, Kak Nuki? Aduh, 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 aduh. Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, izi speakers. Udah lama nggak ngonten? Dan hari ini sekalinya ngonten, saya punya seorang yang luar biasa. Orang yang akan memberikan inspirasi kepada kita. Bagaimana kita membangun sebuah brand atau branding? Branding sama merek itu sama apa nggak sih? Terus gimana caranya kita bisa mempunyai brand yang kuat? Dan satu lagi, bagaimana caranya mengkomunikasikan sebuah brand? Insya Allah, kita bahas di video yang satu ini ya. Halo, izi speakers. Di mana pun berada, hari ini kembali kita berada di video yang insya Allah akan memberikan kita pencerahan, sekaligus pengetahuan tentang bagaimana pentingnya arti komunikasi untuk kehidupan kita. Dan di sebelah saya sudah ada Mas Dodi. Hei, Mas Dodi, gimana kabarnya? Halo, orang keren, Nuki. Alhamdulillah, Masya Allah. Siap ya? Luar biasa. Iya, ini kalau lihat Mas Dodi itu kayak Anies Baswedan. Kenapa ya? Ada saudaraan sama Anies Baswedan atau gimana, Mas? Kalau dari Nabi Adam sih ada. Iya, ini satu hal yang luar biasa. Mas Dodi ini saya kenal sudah lama sekali. Tapi hype-nya sekarang itu luar biasa di bidang branding. Mas, mau tau dong sejak kapan sih? Sebentar, sebentar. Saya mau nanya dulu. Ini podcast-nya siapa nih? Nah, gak apa-apa dong. Boleh kan nanya, kan? Oke, oke, oke. Tadi kan Nuki gak ngomong kok hype-nya baru sekarang. Emang kan Nuki selama ini kemana? Kayak mainnya kurang jauh aja. Sebetulnya udah hype-nya dari dulu, gitu. Oh, hype-nya udah dari dulu. Catat-catat ya, hype-nya dari dulu. Sekarang gokil. Sekarang gokil. Oke, oke. Sejak kapan sih Mas Dodd itu berada di sebuah konten branding gitu, Pas? Ini pertanyaannya semenjak kapan saya masuk dunia brand? Atau semenjak kapan bikin konten brand? Oh, iya, iya. Semenjak kapan Mas mendalami branding? Oh, semenjak kapan ya? Mendalami dunia brand. Nah, sebetulnya saya tahun 2001 buka. Buka bisnis. 2001. Lulus SMA, jebret. Oh, jebret. Buka bisnis. Jebret. Bukan goal ya, jebret. Jebret. Kenapa jebret? Oke. Ya, karena pokoknya meluncur aja. Tahun 2001, lulus SMA, langsung buka bisnis. Tanpa pengalaman. Tanpa pengalaman. Tanpa ilmu memadai. Modal nekat doang. Modal nekat doang. Dan hasilnya. Dan hasilnya, tahun 2003 bangkrut. Itu tuh yang nekat tuh. Hati-hati tuh. Terus, terus. Nah, tahun 2003 bisnis saya bangkrut. Oh, gini. Tahun 2001 itu saya pengen belajar tentang bisnis. Saya pengen tahu gimana sih cara membangun bisnis. Tapi, Kang Nugiton 2001 usia berapa? 2001. Kita mau buka-bukaan usia atau gimana nih? Oke, saya buka lah ya. Nah, 2001 saya 21 tahun. 21 tahun? Iya. Oh, berarti kelihatan lah sekarang usianya. Oke. Kang Nugiton 2001 udah ngapain tuh? 2001 saya baru menjadi seorang penyiar radio. Penyiar radio. Iya, iya. Oke. Ada internet belum tahun itu? Belum. Belum ada ya? Ada sih, cuman kan masih... Ya, sangat terbatas dan mahal sekali. FIRC masih ya... Tahun 2001 kayaknya. Ada, ada. Sudah mungkin masih kalangan-kalangan tertentu kali ya. Dan kalau misalnya internet tuh ya ke warnet. Terus kan ngebukanya juga... Oh, tahun 2001 udah ada ya? Udah ada. Saya punya email itu lykos.com. Dulu terus ada lagi apa ya? Dulu jaman-jaman Yahoo berjaya kan tuh. Oke, oke, oke. Berarti saya yang kurang pergaulan aja. Karena waktu kuliah itu saya sering main ke internet juga. Ke warnet. Ke warnet kampus. Ke warnet kampus ya. Gratis? Karena kan saya lulus 2003, mas. 2002-2003. Oh, masih inget ya? Saya udah tua banget ya kalau gitu ya, mas. Iya, iya. Lanjut. Nah, kemudian tahun itu saya pengen belajar bisnis. Tapi kan nggak ada. Iya. Youtube nggak ada lah waktu itu. No, nggak ada. Facebook nggak ada. Belum. Internet belum tersedia secara komersil. Betul kan? Nah. Saya pengen belajar, tetapi nggak ada akses untuk belajar. Workshop apalagi. Waktu itu belum jamannya. Jarang banget. Jarang banget kan tahun-tahun itu. Iya, iya. Nah. Alhasil adalah tahun 2003 bangkrut itu. Kenapa ya? Salah satunya memang karena kurang pengalaman dan kurang ilmu. Gitu. Tahun 2003 tutup, saya membaca sebuah buku yang cukup menarik buat saya. Nah, ini, ini, ini. Mulai nih. Baca. Ini penasaran nih. Bukunya apa, judulnya apa, dan apa? Bukunya judulnya Positioning Battle for Your Mind. Oh, Positioning Battle for Your Mind. Yang menulis adalah Jack Troth. Oke. Sayang sekali. Bukunya udah nggak keluar lagi dari Gramedia saat ini. Padahal ini buku keren banget ya. Sampai sekarang buku itu masih jadi pegangan saya. Sampai hari ini loh. Sampai hari ini. Masih ada nggak? Masih, masih. Boleh fotokopi nggak? Boleh fotokopi nggak? Mas, ini mas. Ini fotokopi kayak zaman apa. Nah, ini. Positioning Battle for Your Mind. Jack Troth dan Alris. Wow. Ini kalau mau cari bukunya, second. Di Tokopedia. Wah, sebut brand nih. Nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa ya. Oke. Karena waktu itu saya pernah mau kasih ke teman-teman. Untuk giveaway. Ini saya giveaway-nya kasih ke. Wah. Kemudian aja deh. Tuh, tuh, tuh. Ini di luar script loh ya. Ini di luar script loh ya. Ini asli ini saya dapet. Oh, Renal Kasali ya ininya ya. Pengantarnya. Pengantarnya ya. Saya once of my favorite author. Renal Kasali. Buku-bukunya saya lalap juga. Keren-keren. Mielin dan lain-lain. Iya, betul-betul. Oke. Lalu ada apa dengan buku ini? Dan mengapa buku ini life changing? Merubah kehidupan. Oke, mengubah segalanya menurut saya. Bukan life changing lah. Mind changing. Mind changing. Oke. Mengubah segalanya bagaimana saya dalam berbisnis. yang tadinya saya berpikir bahwa kalau saya mau berbeda dengan kompetitor. Pasti dong kita membuat sebuah bisnis pasti harus berbeda. Kalau nggak ada perbedaan, nggak mungkin. Bisa memenangkan kompetisi. Diferensiasi. Diferensiasi ya. Itu kuncinya. Yes. Namun selama ini yang saya pahami adalah diferensiasi itu dimulai dari produk. Oke. Itu kesalahan fatal saya. Tahun 2001-2003. Iya, orang banyak berpikir itu. Iya, pasti berpikir seperti itu. Diferensiasi itu produk. Gimana caranya ngebedain produk dari yang lain. Ya, mau dibuat lebih besar. Dibuat lebih aneh bentuknya. Dikasih warna berbeda. Lebih unik bentuknya. Padahal itu kesalahan fatal. Keliru banget ya? Sangat keliru sekali. Wow. Wow, wow, wow. Oke. Itu pelajaran yang saya dapatkan dari buku ini. Iya, iya. Nah, ketika saya baca buku ini, Oh, ternyata yang namanya berbeda itu bukan dimulai dari produk. Tetapi dimulai dari mengubah persepsi konsumen. Nah, ini kata menarik nih ya. Catat-catat ya. Satu-satu ya. Teman-teman betul-betul kalau perhatikan konten ini. Kalau bisa bawa buku. Ini bakalan keren. Dan kalau Anda punya produk, ini bakalan jadi hype juga nih. Merubah persepsi konsumen. Iya. Contoh. 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 Misalnya, Kang Nugi. Tahu kerupuk nggak ya? Kerupuk yang apa ya? Kerupuk yang putih yang saya... Yang putih. Saya sih kalau di Bandung ya. Iya, di Bandung. Bandung itu suka makan lotek, mas. Lotek. Lotek apa sih? Kayak semacam ruja gitu ya. Lawannya high tech, mas. Lotek. Lotek itu teman-teman kayak keredok. Kerupuk apa kayak gaduh-gaduh gitu ya. Oh, semacam gaduh-gaduh. Semacam kayak gitu lah. Pada saat makan lotek ya? Kayak kerupuk pasti. Pasti pakai kerupuk ya? Iya. Makan bakso, kerupuk. Makan bakso, kerupuk. Misalnya pas makan lotek. Ada dua toples. Biasanya pakai toples kan? Iya. Dipungkus pakai toples kan? Box-box gitu. Iya, box gitu. Atau plastik panjang. Misalnya toples pertama namanya adalah cinta mamah. Iya. Sumber berkah. Iya. Toples kedua, sumber berkah. Nah, tapi yang di sumber berkah ini ada tulisan. Spesial untuk lotek. Wih. Mana yang diambil? Penasaran dong kenapa spesial untuk lotek gitu. Pertanyaan saya, mana yang diambil Kang Nugi? Iya, itu yang tadi. Itu saya penasaran jadinya. Yang mana? Yang spesial untuk lotek. Yang spesial untuk lotek. Dimakan. Apa bedanya? Gak ada bedanya. Gak ada bedanya? Gak ada bedanya. So, bedanya di? Oh. Persepsi. Guys, guys. Teman-teman sekalian ini. Persepsi. Barang boleh jadi sama. Barang boleh jadi sama. Dikomunikasikan dengan sebuah tulisan. Tulisan. Hanya tulisan. Hanya tulisan. Simple banget, tetapi merubah. Persepsi konsumen. Oh. Iya, iya. Tanpa iklan. Tanpa iklan. Tanpa biaya mahal. Tanpa mengubah packaging yang cukup mahal. Wow. Yang terakhir, mengalahkan kompetitor gak menurut Kang Nugi? Pastinya dong. Nyatanya Kang Nugi ngambil yang kedua. Iya, benar. Benar. Kecuali kalau udah habis, saya pasti ngambil yang kedua. Oh iya, pasti. Walaupun bentuknya sama. Betul. Warnanya sama. Warnanya sama. Rasanya sama. Rasanya sama. Oh, come on. Iya, iya, iya. Oke, oke. Itulah yang disebut dengan positioning. Positioning. Wow. Nah, seringkali teman-teman UKM yang saya temui, memulai yang diutak atik. Produknya. Produknya. Exactly. Betul banget. Itu. Itu pemahaman saya tahun 2001-2003. Setelah membaca buku ini, saya tahu, oh ternyata diferensiasi itu dipikiran. Ini, tau gak teman-teman ya, saya jadi... Langsung rontok ya? Gini, gini. Ini rontoknya, rontoknya. Saya jadi setback kepada bisnis-bisnis saya yang lama itu, jadi... Wah, saya melakukan kekeliruan banyak gitu. Ya, makanya nonton video ini supaya gak keliru teman-teman. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Wow. Ubah persepsi. Betul, itu kata kunci di buku ini. Iya, iya.